Yang dimana kuncinya disini adalah Mei Senpai atau Raiden Mei Ya oke teman-teman disini Bang Wizzy pengen ngebahas sesuatu yang cukup menarik nih Nah disini mungkin kalian ngeklik video ini karena penasaran nih Easter Egg apa atau sebuah petunjuk apa yang diselipkan oleh developer ketika Honke Impact ini berkolaborasi dengan Genshin Impact Oke pertama-tama ini aku bilang adalah sebuah proyek yang sangat besar Sebuah kisih-kisih yang membuat kita sangat terkejut teman-teman Disini ada beberapa kata yang benar-benar sus Dan benar-benar ini sesuai dengan apa yang dispekulasikan oleh para teori-teori story Oke disini yang pertama itu adalah kalimat si Otto Pengamatan yang tajam Sebenernya The Day of Going Beyond the Twilight Adalah proyek besar dengan tiga seri yang masing-masing berdiri sendiri Yang dimasuk tiga seri ini adalah prologue, pertengahan, dan endingnya Sebuah seri yang dimana mencakup awal, di tengah-tengah, dan di akhir Yang kita tahukan untuk awal itu sudah antara chapter pertama sampai dengan chapter yang last listen atau neglow Itu adalah seri pertama atau prologue Lalu yang kedua itu adalah tengah-tengah atau mid-nya Sebuah cerita yang dimana seru-serunya Antara setelah last listen sampai dengan Kiana Headser Vemsian atau Headser of Domination Nah untuk seri terakhir ini kita akan memasuki setelah chapter 25 nanti teman-teman 25 ke atas itu, itu adalah chapter atau dimana cerita dari sebuah akhir Honkai Impact Dan tentunya aja gak cuma satu chapter, pasti ada berchapter-chapter Kemungkinan ada 10 sampai 20 chapter untuk akhir ceritanya Nah itulah yang dimasuk dengan tiga seri dengan masing-masing berdiri sendiri Wow, jadi dikit lagi Honkai Impact ini hampir mendekati cerita akhirnya ya Banyak yang berspekulasi bahwa dua atau tiga tahun lagi mungkin sudah tamat untuk ceritanya Kita lanjut Yaitu kisah 6 petualang yang tidak disebutkan namanya naik ke tingkat dewa The Powerless Wheel Nah yang dimaksud dengan tingkat dewa ini adalah Headser teman-teman Nah untuk 6 petualang ini yang dimaksud adalah sebuah karakter yang kita mainkan Contoh karakter yang kita mainkan dan mendapatkan kekuatan Headser itu siapa aja Pertama Kiana, Headser of Vemsian Kedua Bronya, Headser of Reason Ketiga Fuwa, Headser of Sintians Dan keempat adalah May, Raiden May Headser of Thunder Ini baru 4 aja teman-teman Masih ada dua lagi yang belum kita ketahui Entah nanti Teresa Karena dia punya Out of Judah yang dimana itu dibuat oleh Court of Binding Atau Headser of Binding Dan sebagainya Kita nggak ada yang tahu Mungkin Nozalia atau Lydia menjadi Headser Nah ini nggak tahu teman-teman Kita tunggu aja untuk cerita selanjutnya ya Selanjutnya yaitu kisah 13 pendosa yang berjuang melewati kehidupan lampau dan saat ini Between God and Evil Nah yang dimaksud dengan 13 pendosa adalah Mantis dari Fairmont Kenapa 13 pendosa? Karena ini adalah pas banget dengan jumlah 13 Mantis Kehidupan lampau dan saat ini Mantis itu terhubung dengan era old world lampau dan saat ini Bahkan ada yang hidup saat ini seperti Kevin, terus Alicia dan lain-lain Dan sampai saat ini pun Alicia baru playable ya Nah untuk cerita Mantis ini lagi difokuskan di versi-versi ini teman-teman Bahkan ini sangat make sense banget lah Tiba-tiba ada Mantis, lalu ada easter egg ini dan sebagainya Seperti kata developer nanti mereka akan mengungkapkan semua Mantis secara bertahap Untuk saat ini hanya beberapa saja yang diungkapkan Tidak semua, jadi ya kemungkinan ini adalah clue-nya gitu loh Kita lanjut Dan chapter terakhir yang menggabungkan keduanya The Day of Going Beyond the Twilight Chapter terakhir yang menggabungkan keduanya Antara 6 petualang yang memasuki tingkat dewa Atau menaiki tingkat dewa Dengan para Mantis atau 13 pendosa Yang dimana kuncinya disini adalah Mei Senpai atau Raiden Mei Nah Raiden Mei ini sudah memasuki yang namanya Elysian Realm Yang dimana si Raiden Mei ini ingin mengetahui Masa lalu cerita dari para Mantis Dan harapan para Mantis ini kepada Raiden Mei adalah Bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan para Mantis di era lampau Nah di chapter terakhir inilah kemungkinan mereka semuanya akan bersatu Nah inilah yang menurutku sangat bagus banget nantinya Dan sangat-sangat seru tentunya Antara Mantis dengan para Hedger ini mungkin akan bertemu satu sama lain Dan akan bergabung untuk melawan Hedger-Hedger yang lainnya So hanya itulah teman-teman untuk petunjuk-petunjuk atau clue yang diberikan Untuk sisanya ini masih banyak misteri Jadi kita tunggu dulu sampai chapter terbarunya nanti di versi 5.1 Yaitu chapter 25 X Yang dimana ini mungkin akan lebih menjelaskan tentang Mantis ini teman-teman Atau mungkin Imaginary Tree So tentunya nanti makin lama makin seru lagi untuk cerita dari Honkai Impact-nya Jadi menurut kalian bagaimana teman-teman? Apakah kalian punya spekulasi sendiri atau opini masing-masing? Silahkan aja tulis komentannya di bawah ya Dan ya itu aja untuk penjelasan kali ini Semoga bermanfaat buat kalian selamat beraktivitas Dan jangan lupa Ngopi hari ini Bye-bye